Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter. Channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Tentasport mengatakan Conte memiliki kualitas yang mirip dengan tiga pendahulunya, yaitu Giovanni Trapattoni, Roberto Mancini, dan Jose Mourinho. Tiga pelatih yang sukses di Inter. Conte telah mengambil inspirasi dari gaya permainan Trapattoni menggunakan sistem 352 yang memprioritaskan soliditas pertahanan dan memiliki serangan balik mematikan. Kemudian dia mirip dengan Mancini untuk manajemennya di ruang ganti, memilih pemain yang tepat untuk momen yang tepat dan memastikan semua pemain. Bahkan, mereka yang tidak bermain merasa seperti terlibat dalam proyek Inter. Conte juga sebanding dengan Mourinho dalam meningkatkan mentalitas pemain, dengan kedua pelatih berusaha menciptakan narasi kita versus mereka di ruang ganti sebagai taktik motivasi. Kedua pelatih ini digambarkan sebagai sosok karismatik yang berdiri di garis depan dan memimpin tim mereka menuju kemenangan. Inter terus melanjutkan revolusi mereka di tubuh klub. Usai serangkaian modernisasi dilakukan mulai dengan memindahkan kantor klub, membangun berbagai fasilitas di tempat latihan klub, dan di awal bulan ini memperkenalkan logo baru klub. Inter juga bersiap memperkenalkan lagu kebangsaan baru mereka. Laporan dari Lagaceta Delosport mengabarkan jika Inter memang sudah bekerja untuk membenahi hal ini sejak awal musim 2019-2020, di saat lagu Pazza Inter tak lagi dimainkan di San Siro, yang sudah menemani klub sejak pertama kali diperkenalkan pada 2003. Setelah Pazza Inter sekarang giliran C Solo Inter yang juga akan dipensiunkan. Lagu yang ditulis oleh Elio di tahun 2002 dan dinyanyikan oleh Graziano Romano. Terkait lagu kebangsaan baru klub ini nantinya, Inter telah menghubungi banyak artis untuk menulis lagu baru. Tetapi mereka diharapkan memilih yang ditulis oleh supporter Nerazzurri, Max Pezzali, dan DJ Claudio Ceceto. Kemudian lagu kebangsaan akan dinyanyikan oleh Mirko Mengozi, penyar resmi Inter di Meaza, dan merupakan bagian dari misi umum mereka untuk mengubah nama klub. Terkait lagu kebangsaan baru klub ini nantinya, belum diketahui tanggal pasti kapan lagu ini akan diperkenalkan. Namun diakini sebelum musim ini berakhir, kita sudah mengetahui lagu kebangsaan baru Inter. Lagaceta Delosport dan Sky Sport mengembarkan jika Presiden Inter Stefan Zhang sudah mendarat di Milano pagi ini, waktu setempat, menggunakan jet pribadi dari tanah kelahirannya China. Lagaceta Delosport mengabarkan jika Zhang tidak perlu menjalani masa karantina setelah mendapatkan pengecualian karena alasan pekerjaan dan langsung bertemu. Dan langsung bertemu kepala eksekutif klub BP Marota dan Alessandro Antonello. Zhang akan kembali ke Apiano Gentile Jumat besok, di mana ia akan bertemu kembali dengan para pemain dan staf pelatih Inter untuk pertama kalinya setelah lebih dari 6 bulan. Lebih lanjut, Lagaceta Delosport menyebut kehadiran Zhang di Milano besok juga akan mengklarifikasi rencana masa depan Suning untuk Inter. GDS menyebut Zhang tidak akan membebankannya kewajiban untuk memenangkan Serie A atau Liga Champions musim depan. Inter diakini akan bekerja untuk menekan beban pengeluaran klub. Salah satunya menekan beban gaji dan melepas beberapa pemain yang tak masuk dalam rencana klub dan mereka yang sudah tak muda lagi yang juga tak banyak tampil musim ini. Hal ini memungkinkan Inter untuk mempertahankan seluruh pemain kunci mereka, walaupun tentu semua banyak bergantung kepada tawaran yang datang. Adisi Cetak Gazeta Delosport melaporkan bahwa Suning menginginkan bayaran dua kali lipat dari sponsor kaos baru Inter dari yang dibayarkan Pirelli selama ini. Suning sedang dalam pembicaraan dengan dua perusahaan untuk menggantikan pabrikan ban Italia itu. Salah satu kelompok yang tertarik dikatakan mempunyai nama besar di Cina, tetapi mereka memiliki masalah yang sama dengan Suning dalam hal melakukan investasi ke luar negeri karena pembatasan pemerintah Cina. Suning diharapkan mendapatkan kesepakatan dengan salah satu perusahaan ini untuk sekitar 20 hingga 25 juta euro per musim. Sementara selama ini Pirelli hanya membayar Inter 11 juta euro plus bonus setiap tahun untuk mensponsori kaos Inter. Suning sebenarnya berharap mendapatkan 30 juta euro setiap tahun dari sponsor baru sebelum pandemi COVID-19, tetapi sekarang tampaknya mereka harus puas dengan angka yang lebih sedikit. Pirelli diharapkan untuk melanjutkan kolaborasi mereka dengan Inter dalam peran yang lebih kecil, tetapi surat kabar yang berbasis di Milan itu mengatakan mereka sekarang mungkin dapat pergi sepenuhnya. Inter harus membatasi perayaan gelar seri Amerika untuk mematuhi protokol pencegahan COVID-19 yang telah ditetapkan. Gazeta.it mengungkapkan bahwa tifosi Inter, Curva Nord, akan mengirim perwakilan mereka untuk bertemu dengan Dewan Kota Milan untuk membahas rencana perayaan gelar Nerazzurri. Namun Curva Nord tidak akan dapat merayakan Scudetto dengan cara seperti biasa karena pemerintah Italia belum bisa mengizinkan perkumpulan massal. Nerazzurri dapat memastikan gelar Scudetto pada akhir pekan ini jika mereka sukses mengalahkan Crotone dan Atalanta gagal meraih 3 poin di Sassuolo. Gelandang Inter Milan, Nicola Barella mengatakan bahwa golnya ke gawang Juventus di pertemuan pertama musim ini adalah momen yang luar biasa. Kala itu Barella tampil sangat impresif melawan Biansoneri. Dia menjadi pahlawan kemenangan timnya di Guseppe Meaza. Di awali umpan jarak jauh yang mengesankan dari Bastoni, Barella kemudian melesat ke arah gawang Biansoneri dengan kecepatan tinggi. Semuanya terjadi dalam sekejap. Kontrol, sentuhan dan tembakan yang mengguncang gawang. Sebuah gol yang luar biasa untuk menjadikan skor 2-0 untuk kemenangan Inter. Gol saya melawan Juventus adalah momen yang luar biasa. Itu adalah pertandingan yang membuat kami sadar akan kekuatan kami. Mengalahkan tim yang telah mendominasi selama bertahun-tahun itu penting. Ujar Barella dalam sebuah wawancara dengan Sky Sport jelang laga Crotone Inter. Gelanteng Inter Milan Marcelo Brosovic bisa saja pergi pada akhir musim ini, menurut laporan dari Gazeta dello Sport. Nerazzurri sejatinya tidak punya niat untuk menjual satupun pemain kunci mereka. Namun sejauh ini belum ada tanda-tanda Brosovic akan memperpanjang masa tinggalnya di Milano. Oleh karena itu, masa depannya menjadi tanda tanya. Masa kontrak Brosovic dengan Inter hanya tersisa satu musim lagi, dan Nerazzurri bisa tergoda menjualnya jika ada tawaran yang menarik tiba untuknya. Namun dengan kembalinya Presiden Zhang di Milano bisa memberikan kejelasan status dari pemain Kroasia ini. Selain Brosovic, Zhang akan melakukan pertemuan terkait perpanjangan kontrak beberapa pemain dengan Alessandro Bastoni dan Lautaro Martinez sebagai prioritas. Gazeta dello Sport menjelaskan strategi transfer Inter Milan dalam rangka meningkatkan kualitas lini depan mereka. Alexis Sanchez selalu tampil dengan baik ketika dia diberi kesempatan, tetapi mau tidak mau, dia ingin mendapatkan jaminan menit bermain yang lebih banyak dari apa yang diberikan oleh Antonio Conte. Sehingga, ia berpotensi hengkang di musim panas ini. Jika X Manchester United itu pergi, maka sebagai gantinya Inter bisa mendatangkan dua penyerang sekaligus. Adapun nama pertama adalah Luis Muriel, yang dihargai oleh Atalanta sebesar 25 juta euro. Muriel dinilai sangat cocok dengan gaya permainan Nerazzurri. Seperti yang disoroti oleh Gazeta dello Sport, pemain internasional Kolombia itu bisa secara realistis mendarat di Milano. Nama kedua adalah Eden Zeko, yang telah lama diminati oleh Conte sejak dua tahun yang lalu dan ditakdirkan mengakhiri kontraknya dengan Roma pada akhir musim ini. Pemain bosnya itu akan menjadi pelapis yang sempurna bagi Romelu Lukaku dan akan menjadi striker keempat Inter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!